Kita lihat ini memperpanjang juga pelemahan pada perdagangan hari Jumat lalu. Ya kita tahu ini merupakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang menanjak naik kemudian greenback mendekati level tertinggi dalam dua bulan terakhir. Hal tersebut terjadi karena investor mencermati komentar The Fed tentang proyeksi kenaikan suku bunga di tahun 2023. Sinyal kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan menunjukkan kekhawatiran tentang inflasi karena ekonomi Amerika pulih dari pandemi. Pasar saham China bergerak variatif saat akhir sesi di mana Shanghai Composite turun tipis ke level 3.525 kemudian Shenzhen Komponen menguat 0,77% di level 14.583. Sementara di pasar saham Hong Kong, indeks Hang Seng mengalami kenaikan 0,6% kemudian indeks Nikkei 2.25 Jepang melemah 0,19% di level 28.964. Kemudian Kospi Korea Selatan mengalami penguatan tipis 0,1% di posisi 3.267. Kita update langsung saja dari pergerakan Bursa Asia pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di mana indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka melemah tajam 2,3% di level 28.296. Kemudian Kospi Korea Selatan juga pagi ini turun 1% pemirsa di level 3.235. Sementara Hang Seng Hong Kong pada closing market pekan lalu masih naik 0,85%. Kemudian State Times Singapura juga ditutup menguat pada pekan lalu naik 0,19% di level 3.144. Ya bagaimana dengan pergerakan indeks di dalam negeri? Pelemahan IHSG sedikit tertahan saat finish perdagangan hari Jumat lalu setelah terjun bebas di sesi sebelumnya. IHSG melemah sekitar 1,01% atau 62 poin di posisi 6.007. Terima kasih telah menonton!